Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita belajar bahasa inggris lagi ya Nah sebelum kita memulai pelajaran pagi ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrohmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas sirotul mustaqim Sirotul ladzina an'amta alayhim Wairil mahtubi alayhim Walabtollin Rabbi kufirli wa liwalidayya wa lilmuminina Amin Ya Rabbil alamin Allahumma sholi sholatan Kamilataw wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladi Tanalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu Watukudu bihil hawa'iju Watunalu bihil robo'ibu Wahusnul hawatimi wa yustaz kolgomamu Biwasihil karimi wa ala alihi Wasubihi fi kulli lam hati wa nafasi Wa nafasim biadadi Kulli ma'lumillah Today we are going to learn about Colors and Classroom Object Hari ini kita akan mempelajari tentang Warna dan benda-benda yang ada di kelas Disimak baik-baik ya Dan jangan lupa dicatat di buku tulis bahasa inggris anak-anak ya First, color Colors In Indonesian, color adalah warna Seperti yang kita ketahui bahwa ada beragam warna di dunia ini Example of colors White, putih Black, hitam Red, merah Green, hijau Blue, biru Grey, abu-abu Selanjutnya Yellow, kuning Pink, merah, muda Purple, ungu Orange, orangnya Brown, coklat Nah, disini Miss Milda mempunyai Beberapa awan Dan awannya ini Berwarna-warni ya Masing-masing warna ini Mempunyai warna yang berbeda Coba disimak baik-baik Yang pertama White Black Red Green Selanjutnya Blue Grey Yellow Pink Selanjutnya Purple Orange Brown Nah, ini adalah Contoh Warna Dan bahasa inggris warna Diingat-ingat ya Nah, disini ada Jam dinding What is this? This is a clock Apa ini? Ini adalah sebuah Jam dinding What color is the clock? Apa warna jamnya? It is white Ini berwarna putih Selanjutnya ada gambar kursi Kursi itu bahasa inggrisnya apa, Nana? Ya, pintar Bahasa inggrisnya adalah chair Ya What is this? This is a chair What color is the chair? It is brown Nah, yang selanjutnya disini ada gambar Rautan Ya Is a sharpener red? Apakah rautannya berwarna merah? No It is not red A sharpener is pink Tidak Ini bukan warna merah Rautannya Berwarna Merah muda Nah, selanjutnya Kita akan mempelajari Tentang classroom objects Ya Classroom objects Adalah Benda-benda Yang ada Di Di kelas Ya Di ruangan kelas kita Nah, disini ada Dua gambar papan ya Yang pertama Papannya berwarna putih Yang satunya lagi Papannya berwarna hitam Nah, bahasa inggrisnya Whiteboard And blackboard Keduanya sama-sama Papan tulis Tetapi yang pertama Itu papan tulisnya berwarna putih Yang kedua Papan tulisnya berwarna hitam Ya Jadi Whiteboard And blackboard Selanjutnya ada Bookcase Dan Buletin board Buletin board Ya Artinya adalah Rak buku Dan satunya lagi Papan mading Kalender Artinya Kalender Atau tanggalan ya Selanjutnya Clock Artinya Jam dinding Jail Kursi Table Or text Artinya meja Book Buku Dictionary Kamus Selanjutnya ada Map Petah Dan Globe Bola dunia Selanjutnya ada gambar apa ini anak-anak? Ya Ada gambar pensil dan penghapus Kira-kira apa ya bahasa inggrisnya? Ya Pencil Artinya Pencil Eraser Artinya Penghapus Nah disini ada gambar Correction tape Artinya Kita koreksi Nah ini Biasanya anak-anak menyebutnya dengan tip ek ya Tip ek kertas Selanjutnya ada gambar Board Eraser Penghapus Papan tulis Selanjutnya ada gambar Pen Artinya Ballpoint Sharpener Artinya Rautan Nah disini ada Gunting dan penggaris Apa ya bahasa inggrisnya? Ya Scissors Gunting Ruler Penggaris Textbook Buku pelajaran Notebook Buku catatan Selanjutnya ada gambar kotak pensil dan ada gambar tas ransel ya Nah Pencil case Artinya kotak pensil Backpack Artinya tas ransel Sampai disini materi kita Semoga ilmu yang diperoleh anak-anak bermanfaat ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Ustasti Jan